Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo angkatan 2018 semoga hari ini tetap sehat tetap semangat untuk mengikuti kuliah online pada blog keperawatan medical bedah 2 hari ini saya Ariyanti dosen dari bagian keperawatan medical bedah PSIK, FK, IK, UMY akan menyampaikan melalui video ini tentang kuliah plebitis dan trombo plebitis sebelumnya mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca basmalah bersama dan doa menuntut ilmu Bismillahirrohmanirrohim raditubillahi robba wabil islami dina wabimuhammadin nabiya warasullah robbizidini ilmah warazukni fahamah baik kita mulai dimulai dari definisi nih apa sih plebitis dan trombo plebitis itu plebitis itu berupa peradangan pada vena pembuluh darah vena yang penyebabnya jelas dari gangguan terhadap pembuluh darah vena itu sendiri terutama di dinding-dindingnya yang mengakibatkan adanya gangguan pada aliran darah pada vena laju aliran darah dan atau terbentuknya koagulasi atau penggumalan yang tidak normal pada tubuh nah sedangkan trombo plebitis sendiri itu adalah pembentukan bekuan darah yang biasanya akan berhubungan dengan terjadinya plebitis nah pada slide ini kita bisa lihat tentang trombo plebitis ya dimana dilihat disini bahwa trombo plebitis adalah inflamasi karena adanya klot atau gumpalan dalam pembuluh darah vena nanti kita bisa lihat disini ada vena besar yang disebut dengan vena atau disini kita bisa melihat juga ada vena femoral ini termasuk vena besar juga ya trombo plebitis banyak sekali terjadi pada ekstremitas bagian bawah ya di tungkai dan kita lihat disini ada beberapa tipe dari trombo plebitis ya tadi seperti yang dilihat pada gambar ada yang superficial dan juga ada yang dalam yang disebut dengan deep vein thrombosis atau DVT untuk trombo plebitis secara superficial ini kita bisa lihat bahwa dia terjadinya pada vena yang tepat berada di bawah kulit nah tanda gejalanya sangat mudah kita lihat tentunya karena dia ada di permukaan yang kulit sehingga bisa dilihat ada kemerahan ada teraba lunak begitu menjadi lebih lembut kalau kita pegang kemudian teraba hangat dan juga kadang kalau disentuh sangat nyeri dan yang contoh sering terlihat pada pasien trombo plebitis yang superficial ini adalah terjadinya pembengkakan pada ekstremitas yang terkena dan juga demam kembali lagi ke jenis trombo plebitis yang berupa deep vein thrombosis dia terjadi di vena dalam dan tentunya hal ini menjadi lebih berbahaya dibandingkan yang superficial karena apa? karena kita tidak bisa melihat atau merasakan dari tanda gejala yang nampak itu sulit sekali dilihat dan juga mungkin si penderitanya dia tidak merasakan tanda-tanda apapun tiba-tiba nanti akan muncul saja nih ada bengkak gitu sampai bengkak artinya itu sudah harus waspada apakah memang dicurigai adanya deep vein thrombosis dvt ini kalau dia terlepas dan dia bisa berjalan ke seluruh pembuluh darah vena kalau dia berakhir sampai ke paru-paru ini yang mengakibatkan terbloknya aliran darah di paru-paru sehingga akibatnya akan terjadi kadar saturasi oksigen yang menurun pada tubuh penderita nah disini ada dua jenis jadi lagi kita ingatkan bahwa trombovalibitis ada yang terletak di superficial yang kita bisa lihat tandanya dan yang dalam di vena dalam dia lebih berbahaya dan sayangnya kita tidak bisa melihat tanda gejala yang ada di deep vein thrombosis baik pada slide ini ini contoh yang paling sering kita temukan nih ya anak-anak sekalian kalau kita lihat disini apa namanya ini ini adalah varises ya jadi ini seringkali kita temukan pada perempuan nih kenapa perempuan sering terjadi varises ya disini lihat bentuknya sangat jelas kita bisa perhatikan tanda gejalanya bahwa terdapat bendungan-bendungan pada vena yang mengakibatkan mungkin ada sekeluhannya adalah rasa pegal sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi ketika varises itu nah ini adalah gambar kita lihat yang bagian atas normal vein atau normalnya vena itu memiliki katup jadi aliran itu kalau dia akan mengirimkan darah kembali ke jantung dia akan membuka dan normalnya dia akan menutup katupnya secara sempurna tapi jika itu terjadi pada orang yang varises atau yang disebut dengan flebitis tromboflebitis tadi lihat disini katupnya ketika dia harusnya menutup sempurna itu tidak sempurna sehingga mengakibatkan adanya sisa atau tumpukan darah yang tidak bisa dikembalikan ke jantung itulah mengakibatkan kenapa vena-vena ini akhirnya melebar karena memang volume dari vena itu sendiri bertambah tidak seluruhnya bisa kembali ke jantung oke dan dibalik itu ketika kita lihat disini dan disini ini adalah normal blood flow kemudian yang ini adalah dimana sudah terjadi deep vein thrombosis kalau terjadi deep vein thrombosis dimana katup gagal untuk menutup secara sempurna ini terjadi endapan dari bekuan darah di pembuluh venanya jika bagian dari kumpalan itu terlepas maka inilah yang disebut dengan embolus begitu ya ini contoh dari gambar varices atau yang superficial dan yang ini adalah yang deep vein thrombosis baik disini nanti ada adik-adik sekalian bisa melihat untuk pengahami plebitis dan thromboembolisme yang saya juga ambil dari youtube oke ternyata tidak bisa nanti dicontrol sendiri ya kemudian kita lihat ada risk factor risk factor dari plebitis dan thrombolebitis ya nah risk factor yang pertama ini yang paling sering kita temukan adanya inactivity due to recent injury artinya kalau kita ada trauma kita tidak bergerak contohnya ya fraktur pasien fraktur itu atau pasien post pembedahan itu kan ada luka gitu dan akhirnya mereka takut untuk bergerak sehingga pembuluh darah itu akan menjadi statis ataupun juga kondisi prolonged sitting yaitu kelamaan duduk begitu jadi tidak ada perubahan posisi intinya yang menyebabkan pembuluh darah itu tertekan dan statis dalam jangka waktu yang lama sehingga ini akan meningkatkan risiko terjadinya thrombolebitis kemudian yang kedua faktor risikonya ada pregnancy or recent childbirth artinya ibu-ibu hamil dan yang baru melahirkan itu berisiko terjadi thrombolebitis kenapa? ya karena ibu hamil itu memiliki di uterusnya kan ada janin yang semakin lama semakin berbesar kemudian dia akan menekan pembuluh darah vena sehingga kembalinya aliran darah itu karena adanya penekanan dari uterus yang berisi janin itu mengakibatkan aliran darah vena tidak lancar dan pada ibu-ibu yang pospartum dia itu pembuluh darahnya semua lagi terbuka gitu sehingga memang sangat memungkinkan terjadinya yang disebut dengan pembentukan clotting gitu ya jadi karena perdarahan ada terjadi perdarahan maka si sel-sel zat-zat pembeku darah itu komponen pembekuan darah itu lagi tinggi-tingginya sehingga memang berisiko terjadinya thrombolebitis dan yang tidak kalah penting penggunaan alat KB estrogen yaitu biasanya KB pil yang mengandung estrogen itu juga bisa meningkatkan karena estrogen itu sendiri menyebabkan sebagian besar para penggunanya itu mengalami peningkatan berat badan yang artinya memang lemak semakin banyak dan bisa menekan di pembuluh darah vena juga cancer tentu saja ini menjadi faktor resiko yang juga hampir sebagian pasien cancer berisiko terjadi flebitis kenapa karena memang sel-sel darahnya sendiri sudah menurun jadi lekositnya trombositnya dan seterusnya memang mengalami penurunan kemudian ada stroke dan penyakit lain yang bisa menyebabkan orang itu terbetas pergerakannya ini kembali lagi ke faktor resiko utama dimana tidak ada aktivitas yang menyebabkan meningkatnya faktor resiko dari thrombolebitis kemudian riwayat keluarga dengan penyakit gangguan pembekuan darah dan juga pemasangan dari central venous catheter mungkin adik-adik jarang ketemu di central venous catheter yang paling kita sering temukan adalah intravena catheter sedangkan untuk central venous sendiri ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang menjalani terapi dalam jangka waktu lama sehingga harus diambil dari pembuluh darah besar seperti pasien-pasien di ICU kemudian pasien dengan cancer yang harus menjalani kemoterapi nah itulah beberapa risk factor yang bisa menyebabkan timbulnya thrombolebitis pada pasien atau orang oke dan untuk menegakkan diagnosa apakah ini thrombolebitis atau bukan tentunya kita butuh pemeriksaan penunjang yang pertama adalah pemeriksaan dedimer ini tentunya dengan pemeriksaan darah kita akan melihat bisa melihat bagaimana komponen-komponen untuk pembekuan darahnya biasanya terjadi peningkatan kemudian yang kedua di USG dengan ultrasound kita bisa melihat bukan kita yang melihat itu tentunya adalah dokter kita tinggal membaca saja hasilnya apakah memang terjadi sumbatan pada pembelu darah vena kemudian dengan MRI untuk melihat lebih spesifik lagi sumbatannya dimana fenografi ini juga dengan memasukkan zat radioaktif sehingga kita bisa melihat dengan jelas posisi sumbatan dan juga computed tomography untuk menunjang adanya pulmonary embolism yang disebabkan tadi lepasnya trombus yang berjalan sampai ke paru-paru nah apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan supaya pasien-pasien kita ini nih yang besok insyaallah kalian rawat itu tidak terjadi trombus yang pertama move the legs during prolonged sitting or bed rest artinya satu mobilisasi jangan pernah bosan untuk menganjurkan pasien-pasien kita itu apapun kasusnya apapun diagnosanya dia harus bisa mobilisasi even pada pasien yang tidak sadar kalau pasien yang tidak sadar maka wajib bagi kita melakukan range of motion pasif bagi pasien pastikan bahwa seluruh ekstremitas ataupun badannya selalu kita lakukan miring kanan miring kiri range of motion dan seterusnya kemudian yang kedua kita bisa memberikan tekanan untuk memberi dukungan pada vena sehingga alirannya lancar dan tidak terjadi sumbatan dengan penerapan stalking jadi memang ada stalking khusus untuk anti thrombo flebitis thrombo embolism begitu guys terus kita lanjut ke treatment treatment kalau sudah terjadi kita bagaimana dong kita tahu ada tanda-tanda flebitis atau thrombo flebitis maka elevating the leg adalah tindakan pertama kalau melihat ada kaki bengkak ataupun tangan yang bengkak langsung tinggikan posisi dari ekstremitas yang terkena kemudian yang kedua dikompres hangat di area di mana terjadi flebitis atau thrombo flebitis tadi yang ketiga karena adanya rasa nyeri dan juga inflamasi maka kita bisa berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian anti nyeri dan juga anti inflamasi yang ketiga yang keempat ini juga berupa kolaborasi dengan pemberian pengencer darah yang biasanya kita gunakan heparin atau warfarin dan ini juga sebagai tindakan kolaborasi kita dengan dokter nah yang perlu diwaspade ini gak boleh wanita hamil menggunakan warfarin jadi kita konsul ke dokter lagi kalau diberikan warfarin ingetin dok ini ibu hamil gitu ya bahaya nanti ketika partus atau melahirkan dia bisa terjadi bleeding yang hebat oke ya tadi trombo flebitis ya lebih banyak terjadi di kaki nah sekarang kita ngomongin flebitis 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 itu ini kayak digambar yang kita lihat disini disini apa coba yang kita lihat tangan yang dipasang infus kemudian mengalami kemerahan itulah flebitis jadi definisi dari flebitis adalah peradangan pada vena yang disebabkan dari gangguan mekanik kimia atau iritasi pada daerah tusukan untuk kanul intravena dan hati-hati kalau itu berupa bakteri yang masuk dan tidak bisa dihindari itu bisa mengakibatkan infeksi bakteri akan meluas dan akan menjadi infeksi sistemik nah inilah dosa perawat nih hati-hati kalau kita melihat pasien terpasang infus maka wajib bagi kita untuk mengobservasi setiap shift makanya dipasanglah di atas pemasangan infus itu harusnya pakai dressing yang transparan sehingga kita akan bisa melihat begitu ada kemerahan apa yang harus dilakukan di slide berikutnya sampai sini jelas ya insyaallah nah ternyata kalau kita melihat ada kemerahan di atas area tusukan infus itu penyebabnya macam-macam tidak melulu karena kita salah atau tidak tepat dalam meletakkan kanul yang pertama mechanical flebitis ini kemungkinan terjadi karena kanul itu terlalu dekat ke permukaan masuk ke pembuluh darah tapi kurang pas ujung kanul kemudian yang kedua ini karena chemical flebitis chemical artinya dari zat yang kita berikan sendiri atau cairan yang kita masukkan melalui pembuluh darah vena itu sendiri biasanya dia iritasi jadi bukan karena penusukan tapi lebih ke zat-zat yang dimasukkan melalui kanul kemudian kita bisa lihat yang lebih jelas di gambar di nomor tiga kalau ciri-ciri yang paling jelas dia chemical flebitis itu dia punya lihat disini ada warna merah itu mulai dari area penusukan sampai mengikuti dimana pembuluh darah vena itu berada nah ini adalah ciri khas dari flebitis yang disebabkan dari cairan atau jajat kimia yang kita masukkan melalui infus baik kalau kita tadi sudah tahu resikonya tromboflebitis maka kita sekarang cari tahu risiko kenapa terjadi flebitis akibat pemasangan IV kanul perlu kita pertimbangkan jadi ya kalau sebelum kita pasang kanul dilihat dulu ukuran kanulnya sudah tepat belum kemudian siapa yang mau kita pasang usianya itu mempengaruhi kemudian dia punya penyakit apa contoh ya kalau kita bicara underlying disease kita mau pasang orang dewasa kita kan di KMB maka pasien kita adalah pasien pasien dengan usia dengan rentan 18 hingga 60 tahun nah walaupun sama-sama dewasa kadang saya atau kita perlu pertimbangkan ulang kalau pasien itu misalnya dia akan mendapatkan apa ya namanya ya darah gitu transfusi darah tentu kita maksimalkan ukuran kanul yang terbesar tapi perlu kita pertimbangkan juga kalau ternyata pasien ini sudah sering ditusuk gitu ya biasanya pasien-pasien kemoterapi dan sebagainya itu makanya tadi kalau pakai yang kecil juga gak mungkin akhirnya kita pakai ukuran mungkin satu tingkat di bawah ukuran kanul dewasa yang bisa kita rekomendasikan karena dia berisiko untuk terjadi flebitis jadi jangan mentang-mentang dewasa maka 18 pun masuk enggak kadang kita juga bisa pakai yang 20 karena satu kondisi penyakit yang menyebabkan dia memang rapuh pembuluh darahnya kemudian kita lihat juga disini cairan yang akan kita berikan kalau cairan itu iritan maka kita sarankan untuk menggunakan kanul yang besar ya yang ukurannya lebih besar kita yang harus kita pertimbangkan disini ya karena yang sering menyebabkan dari flebitis yang pertama itu pemberian antibiotik kenapa ya sering-sering kita temukan banyak yang diinjeksi antibiotik itu gampang sekali infusenya itu merah bengkak dan sebagainya karena memang antibiotik itu sendiri dia bersifat iritatif perih sekali rasanya dan panas jadi hati-hati ya kalau kita mau memberikan antibiotik itu dioplosnya encer sekali atau bahkan ada beberapa yang sudah tidak langsung di IV dengan bolus tapi kita pakai micro drip atau infus pump itulah untuk menjaga supaya venanya tetap aten walaupun dia dapat antibiotik dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama kemudian yang kedua jenis cairan intravena yang kita berikan kemudian untuk menurunkan nyeri ternyata juga bisa menyebabkan terjadinya flebitis jelas ya kayak keterola kemudian tramadol dan teman-temannya dan yang keempat ini kalau pasien-pasien yang mendapatkan total parenteral nutrition artinya mereka mendapatkan nutrisi lewat vena bayangin tuh bagaimana protein-protein itu dimasukkan lewat vena tentunya ini sangat berisiko terjadi flebitis dari vena yang terpasang kemudian risiko yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yaitu peralatan dari saat pemasangan infus itu sendiri jadi apakah masih dalam kondisi yang baik hati-hati kalau kita memasang kemudian sterilitas dan seterusnya karena nanti bisa menyebabkan bakterial flebitis hati-hati kemudian yang terakhir adalah pemberian dari terapi di intravena itu sendiri waktunya nah yang berisiko memang orang-orang yang mendapatkan terapi IV yang lama bisa seminggu lebih atau bahkan tidak pernah berhenti dia dipasang infus karena harus selalu mendapatkan terapi dari dokter baik yang harus diperhatikan tadi yang perlu di note di dalam risk factor ini adalah jika kita memasang peripheral canals atau infus di tangan di kaki tapi jangan di kaki dulu itu perlu diingat bahwa itu hanyalah untuk short term use only tidak boleh lama-lama akhirnya tadi kalau dia memang akan direncanakan mendapatkan terapi jangka panjang maka direkomendasikan untuk dipasang kita kolaborasi dengan dokter usulkan untuk memasang central venus access jadi langsung dipasang di vena yang besar sehingga tidak perlu bolak-balik tusuk-tusuk dan berisiko untuk terjadinya flebitis tentunya akan lebih berkurang ini tadi tipe-tipe dari flebitis yang diakibatkan infusion yang pertama mekanikal karena material secara pemasangan kemudian ukuran dari kanul itu sendiri yang kedua karena adanya chemical karena adanya pH yang asam kurang dari 5 kemudian antibiotik jenisnya ada macam-macam antibiotik terutama ini yang paling sering adalah vancomisin dan benzil penicillin kemudian cairan yang berisiko untuk menyebabkan flebitis ada aminofilin amiodaronehidroklorid potasium klorid dan teman-temannya dan yang terakhir adalah bakterial ya kalau kita pemerawatan infusnya jelek atau bahkan tidak pernah dilihat tiap hari ya itu bisa terjadi bakterial flebitis ini nanti bisa dibaca di slide saya yang sudah saya berikan di L semacam-macam cairan intravena yang berpotensi untuk menyebabkan flebitis kita bisa lihat dari paling atas yang paling sering siapa ya coba kita lihat oh ternyata ini adalah frozen oh no 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 angka 94 itu ada di potasium klorid yaitu NaCl dengan 0,9% itu yang paling sering menyebabkan kemudian oh ini bukan kalau N itu adalah frekuensinya yang paling sering kemudian maksimalnya kita bisa lihat disini adalah kita harus hati-hati ketika kita memberikan cairan ini ada glukos 10% ada intralipid lemak yang dimasukkan lewat pembuluh darah intravena protein albumin sampai dengan sodium bicarbonate oke sekarang kita membahas tentang peripheral intravenous kanul hal ini merupakan prosedur yang paling sering kita berikan kepada pasien pasang infus untuk apa sih sebenarnya pasang infus untuk memberikan cairan dan terapi bagi pasien hampir seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit terpasang infus dan yang tentunya karena paling banyak maka yang paling sering komplikasi yang terjadi di rumah sakit adalah flebitis salah siapa? salah yang masang dan salah yang merawat dia perawat pasien banget sih kalian nih tapi gak apa-apa mari kita belajar supaya pasien walau terpasang infus dia gak boleh flebitis perhatikan bahwa jika pasien menunjukkan adanya nyeri mengeluh nyeri atau kita pernah pasang infus terus gagal failure of PIVC kemudian interruption to prescribe terapi kemudian apa ya interruption terlambat untuk atau diganti dari terapi yang diberikan penggantian terapi kemudian kita juga perlu mengganti dari selang infus sendiri dan ini kadang nih perhatikan ketika kita secara standar harusnya diganti tiap 3 hari tapi kadang banyak rumah sakit atau perawat yang mempertimbangkan ah sayang masih bagus tuh infusnya lagian saya juga sibuk nanti aja lah kalau udah macet nah itu loh yang bikin masalah harusnya gak ada masalah pun kita harus mengganti selang sampai kanulnya itu sampai set botolnya itu setiap 3 hari sampai 4 hari maksimal ya nah kalau kita ketemu tanda gejala lihat nih yang paling banyak kalau kita ketemu gejala yang menunjukkan dia flebitis satu adalah adanya kemerahan begitu kita buka infus pasien di area yang ditusuk itu kemerahan sudah lah stop aja infusnya dulu ya dan seterusnya ada nyeri ada udem bengkak kemudian bisa dirabak loh ternyata fenaknya nongol gitu ya karena terjadi bendungan dan sebagainya kemudian dirabak juga menjadi lebih lunak dibandingkan kulit sekitarnya ada eksudatnya ada nanahnya waduh kemudian ada terjadi pengerasan mungkin kemudian ada terabak hangat kemudian ada sampai mungkin karena kita bisa temukan lokal coolness ini adalah terabaknya malah dingin jadi tidak selalu hangat kadang juga bisa kita temukan dingin kemudian bahkan yang paling sering itu suster infusnya macet nah itu dia itu sebenarnya sudah tanda-tanda tapi kadang kita kan suka disuruh spooling padahal itu sudah tanda-tanda akan terjadi flebitis atau sudah flebitis dan yang terakhir bisa sampai ketemu bahwa pasien itu tangannya sampai tidak bisa digerakkan jadi impairment of function ini harus diwaspadai tanda-tanda dari flebitis nah sekarang kita mau membedakan kadang ada banyak masalah ketika kita ketemu pasien yang terpasang infus ternyata tidak melulu masalahnya flebitis ada juga masalahnya yang disebut dengan infiltration dan extravasiation dibaca sendiri flebitis itu inflamasi daripada vena tapi kalau infiltrasi kenapa disebut infiltrasi kita lihat disitu dia akibat dari bocornya apa namanya cairan atau obat-obatan yang kita berikan dia bocor ke extravascular tisu jadi tidak lagi masuk ke pembuluh darah tapi bocor ke luar pembuluh darah ini kenapa ya mungkin ketika masang bisa jadi sih ketika kita menusukkan kanul saat pemasangan infus itu sempat menembus dan menembus pembuluh darah vena kemudian kita mundurin lagi itu baru dapat nah ketika kita sudah sempat menembus tadi pembuluh darah begitu kita masukkan cairan dia bisa terjadi infiltrasi karena bocor ya kemudian yang ketiga ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan yang namanya vesikan vesikan itu memang sangat iritan contohnya adalah jat-jat kemoterapi manitol dan sebagainya ini disebabkan karena bukan karena seperti infiltrasi tapi karena memang kateternya itu dislodge dislodge itu dislokasi dan mengakibatkan si cairan iritan ini si vesikan ini itu keluar dari vaskuler sehingga menyebabkan yang namanya extra fasation apa tanda-tandanya kalau kita lihat disini untuk flebitis nyeri kemudian biasanya suhunya semakin hangat dan panas dan ada kemerahan sedangkan infiltrasi ada udem kemudian pucat kulitnya terabahnya dingin dan juga ada nyeri sedangkan untuk ekstra fasasi ini nyeri stinging jadi nyerinya seperti berdenyut-denyut terbakar bengkak dan kemerahan jadi parah sekali kalau ekstra fasasi karena zatnya adalah iritan apa sih yang harus dilakukan segera discontinue dc ini sorry dc ini adalah discontinue IV line semua ya jadi mau flebitis mau infiltrasi mau ekstra fasasi semua harus dihentikan segera infusnya stop infus kemudian kalau flebitis kita berikan kompres hangat dan lembab dan disarankan untuk mencegahnya itu dimonitor dong sisi dari pemasangan infus itu terhadap adanya kemerahan atau teraba bengkak lunak untuk mencegah terjadinya flebitis sedangkan untuk infiltrasi setelah kita hentikan infus segera tinggikan ekstremitasnya kemudian berikan kompres hangat untuk menyerap cairan dan ekstra fasasi disini stop infus ini beda ya sama yang lain kalau yang flebitis dan infiltration itu dengan kompres hangat maka ekstra fasasi diberikannya kompres dingin supaya apa? supaya fansok konstriksi si zat-zat iritan itu tidak selalu berjalan dan berjalan keluar dan kemana-mana kemudian jika perlu kita segera mintakan antidote sehingga bisa menetralisir dari efek si zat-zat iritan tersebut yang terakhir ini tanda gejalanya bisa dibaca sendiri ya bedanya apa untuk flebitis infiltration dan extra fasciation ini gambar kita bisa lihat macam-macam ada yang sifatnya bruising bruising itu hanya memar saja kemudian bruising itu memar kemudian yang infection itu tanda-tanda kalau terjadi flebitis karena infeksi maka dia seperti itu merah semua dan yang ini yang ketiga ekstra fasci ini pada bayi yang terpasang infus aduh ya Allah kasihan itu kakinya sampai ekstra fasci itu meluas jadi memang tidak hanya pada lokal yang terkena dan bahkan karena sangat iritan itu sampai menghitam kalau tidak bisa diselamatkan akhirnya diamputasi ini infiltration yang berikutnya di bawah kita bisa lihat ada bedanya yang atas ini bengkak yang bawahnya tidak sebesar yang di lengan atas dan jelas itu ada warna kemerahan juga ini flebitis kita lihat di situ ini area tusukannya ada kemerahan bengkak tenderness sudah jelas sekali yang terakhir contohnya ekstra fasci lagi setelah 10 hari bisa diselamatkan nah yuk kita cegah bersama-sama supaya tidak terjadi yang namanya flebitis karena pemasangan infus dimulai dari yang pertama ketika pemasangan harus hati-hati dan menerapkan prinsip hygiene yang sangat baik kemudian yang kedua pemilihan dari kanul sendiri atau katheter harus dimulai dari ukuran yang terkecil dan terpanjang dan tidak boleh lumennya terlalu banyak jadi yang ada kanulnya ada besinya ada apanya lagi nah itu yang bahaya tapi kayaknya sekarang sudah tidak ada kemudian usahakan itu adalah hanya tusukan pertama dan terakhir tidak boleh di buru ulang kali ditusuk-tusuk kemudian yang ketiga flushing and locking solution ini biasanya digunakan untuk pasen-pasen yang terus-menerus contohnya adalah yang dilakukan kemoterapi itu kita pakai heparin lock ada di ujungnya kanul jadi dia tidak disambung dengan selang infus tapi dia langsung ditutup tapi tutupnya itu dikasih heparin ini untuk mencegah terjadinya flebitis kemudian disini lihat yang keempat check for flebitis every shift lihat dan perhatikan dan lakukan bahwa setiap shift ketika overrun ataupun di akhir shift ketika kita mau overrun lihat sisi dari pemasangan infus kulit yang ditusuk perhatikan apakah ada tanda-tanda dari flebitis jika ada segera laporkan atau bahkan kita hentikan dulu nanti tinggal di overkan untuk si berikutnya untuk dilakukan penusukan di tempat yang lain kemudian yang kelima routine replacement in 72 and 96 hours artinya nih kita tuh harusnya walaupun gak ada tanda-tanda flebitis pasien ini aman tapi harus diganti tuh tiap 3 hari atau paling lama 4 hari deh gitu jadi gak ada alasan lagi ininya masih bagus infusnya masih bagus gak ada sumbatan dan seterusnya sebaiknya tetap diganti kemudian cara bagaimana kita menentukan lokasi untuk penusukan infus itu memang harus kita mulai dari ekstremitas atas di distal area artinya apa yang jauh-jauh dulu deh dicoba jangan baru pertama kali ditusuk kita pilihnya langsung yang vena besar nanti kalau gagal kita bingung mau cari dari vena yang mana lagi jadi prinsip-prinsip ini harusnya kita selalu lakukan supaya mencegah plebitis dari akibat pemasangan infus ini hanya refresh aja kalian sudah tahu ada beberapa ukuran dari kanul IV mulai dari yang terbesar itu adalah angka 14 besar banget yang paling kecil ada 27 untuk bayi jadi makin angkanya kecil maka diameternya makin besar warnanya boleh diapali ini skala bagaimana kita akan gunakan skala ini jika kita menemukan pasien-pasien yang plebitis halo guys ingat di NOC semua harus smart specific measurable achievable rational and time nah skala infus plebitis ini ini akan membantu kita dalam menentukan outcome atau luaran pada pasien yang kita temukan plebitis misalnya di hari pertama kita ketemu dia ada ternyata ada plebitis di skala 3 gitu maka dalam waktu 3x24 jam saya akan merawat pasien untuk plebitisnya untuk gangguan integritas jaringannya dari skala 3 plebitis menjadi mungkin skala 1 gitu atau skala 0 ya gitu ya jadi semuanya harus terukur baik untuk treatment tadi seperti yang sudah saya jelaskan di perbedaan plebitis infiltrasi dan ekstrafasasi yang pertama kita lakukan selalu adalah stop the infusion berhentikan segera infus kemudian remove the PVC buka kanul kemudian elevate the effective limb tinggikan ekstremitas yang terkena dan kolaborasi minta krim anti-inflamasi atau gel yang bisa kita terapkan diaplikasikan ke area penusukan oke dan juga analgesik untuk mengurangi nyerinya sudah bisa dibaca untuk referensi referensinya dan kita bisa lanjutkan diskusi lewat else demikian kuliah yang bisa saya sampaikan dengan menggunakan video ini mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah dan doa kewafaratul majlis Alhamdulillah hirabil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ila anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh